Oke kalau sabunnya sudah rata seperti ini silahkan kalian masukkan pakaiannya satu persatu Oke guys hari ini kita akan membuat tutorial cara menyuci di mesin cuci shab ya SHAB ST80MW bagaimana caranya yuk ikuti yang pertama kita masukkan air dulu ya ke tabung yang cuci ini bisa dilepas guys apa-apa pas aja airnya sedang kita isi bro tunggu sampai penuh ditunggu sampai penuh guys nah guys ini sudah hampir penuh ntar lagi oke guys kira-kira segini ya hampir sejengkal tangan ya sudah karena airnya sudah pas kita stop ya oke tentunya sesudah mengisi airnya ini kita jangan lupa colokan dulu saklarnya Bro colokin dulu oke sudah dicolokin terus kita beri waktu 7 menit aja Bro dan masukin sabun cairnya sabun cairnya sabunnya biarin rata dulu ya kalau sabunnya sudah rata seperti ini silahkan kalian masukkan pakaiannya satu persatu Bro nah sudah tenggelam kita masukkan lagi sampai oke tadi kan setelah menyalakan kontaknya kita 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 putar waktu pemutarannya ya semuanya berapa menit terserah kalian itu jika banyak ya sampai 15 menit kalau sedikit kalian cukup 6 menit aja Bro hemat karena elektrik lumayan ini ditunggu nanti akan berhenti otomatis bro oke kalau kalian takut muncret muncret akhirnya takut muncret kemana-mana silahkan ditutup aja ya guys gak apa-apa nunggu sambil nunggu waktunya selesai kalian bisa tidur bisa makan bisa mandi bisa ngapain aja Bro terserah kalian mau main Mobile Legends juga bisa terserah ya oke guys ini bentar lagi selesai kira-kira hanya setengah menit atau satu menit lagi itu nanti akan mati secara sendirinya tadi kita setting di 7 menit ya kita buka aja ini masih berputar oke sudah berhenti itu tandanya sudah mateng eh bukan bukan mateng ya tapi sudah selesai proses mencucinya setelah selesai proses mencucinya kita bisa ke program pembuangan airnya ya yang kedua tinggal putar saja ke buang tunggu sampai airnya surut ya pun keluar Bro air pun keluar disini oke Bro tadi sudah dibuang ya airnya melalui tombol nomor 2 dan kali ini kita ke tombol yang nomor 3 ini yaitu tahap pengeringan ya Bro ya waktu pengeringannya nanti kita setting 3 menit dan pertama-tama kita buka dulu ya kita buka kita buka juga kita ambil ini penguncinya Bro taruh sini aja dulu nggak apa-apa kita ambil bajunya satu persatu masukin aja beranya nah tuh masukin kita masukin kita masukin aja beranya eh kalau sudah dimasukin langsung kita kunci kalau udah seperti ini langsung kita tutup Bro dan langsung keringkan tiga menit aja lah nggak usah tiga menit oke nah airnya juga keluar Bro keluar pas mengeringkan itu keluar air tunggu sampai waktunya selesai ya nah pada saat mesin berputar itu ada peringatan ya jangan menyentuh tarung pengering saat masih berputar selalu gunakan tutup pengering plastik ya yang barusan itu yang bundar pasang dengan tutup pengering plastik secara benar tidak boleh miring ya tidak boleh miring juga nih tidak boleh pokoknya harus lurus seperti di gambar ini tuh ini yang benar ini yang saya oke akhirnya sudah tidak ngucur sudah hampir tering kita tutup aja Bro oke kita tunggu satu menit lagi Bro ini juga otomatis ya otomatis off secara sendirinya kalian kalian sambil ngeringin oke demikian tutorial dari saya jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa di share ya videonya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih